Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bersama dengan Mbak Dedik ya saya berada di sebelahnya perempatan desa Watuagung disini ada salah satu fasilitas umum ya yang kebetulan sangat-sangat-sangat tidak terawat dan terbengkalai 2017 ini juga anggaran daerah loh ini jadi perlu ini kita perbaiki kembali dengan cara bagaimanapun yang penting ini dihidupkan ini milik desa milik desa bukan milik berorangan nanti bagaimana caranya untuk perawatan ini apa disini diberikan apa itu namanya kotak amal dan sebagainya biar teman-teman yang ada di perempatan untuk belanja ini ini perlu ini fasilitas seperti ini emang-emang kalau tidak diramuk benar-benar ini kita hidupkan kembali air-air sambil dilihat Pak Jaya sebentar Masya Allah tadi sampai padahal ini adalah fasilitas umum ya teman-teman disitu ada keran-keran yang sebetulnya yang sebetulnya harus nyala terus ini ya Allah pintunya klosetnya jadinya sebelah sana Pak sebentar lagi masya Allah tidak layak ya Pak kalau memang umpama umpama ini ditutup satu dijadikan dibuatkan mushalat untuk sholat yang perlu yang perlu disini juga bisa baik betul-betul tidak apa-apa tetapkan seperti ini apa yang jenengan sampaikan itu benar Pak menurut saya pribadi munggu buka video ini disaksikan oleh pihak-pihak terkait terutama pihak desa Pak semoga apa yang jenengan sampaikan sebetulnya memang fasilitas umum seperti ini dilengkapi dengan tempat sholat Pak benar-benar dengan katakan yang ini tetap dibuka untuk 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 cuci untuk macem-macem untuk wudu untuk buang air macem-macem tapi yang sebelah sini teman-teman coba ya yang sebelah sini ini langsung direhat dijadikan satu untuk tempat sholat mungkin kayak eh bener Pak bener-bener seperti ini emang-emang ini bener-bener dan juga ini harus ada atapnya bener-bener bener-bener diratakan enggak 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 sehingga apa-apa yang ada di sini tidak bener-bener 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 apa yang disampaikan Bapak Joyo salah satu tokoh dari Watuagum khususnya dari Dusun Sekar yang sangat memperhatikan atau perhatian dengan fasilitas umum ini beliau punya usul monggo siapapun yang melihat video ini mungkin kepala desa bisa disinaoni lagi bisa direnungkan lagi bisa di apa dianggarkan lagi atau di di apa namanya di apa diusulkan lagi Pak untuk karena ini fasilitas umum jadi enggak enggak harus pakai uang pribadi harus pakai uang dari ini APBD betul 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 bener APBD dibuat seperti ini emang-emang dan tidak terawat sekaligus tidak terpakai masa sampai cukul kayak ngunul Pak ya sampai jadi tempat sampah padahal ini tempat nyuci teman-temannya tempat nyuci di sini kali ya Pak ya kali kok masih kali dulu seperti ini enggak akan rusak ya saya ini bangunannya megah bangunannya tapi benar apa yang disampaikan Pak Joya saya jika menggarisbawahi bahwa fasilitas umum ini tempat apa WC umum ini sebaiknya salah satu dari ini digunakan untuk tempat sholat pahalanya insya Allah mengalir kepada siapapun yang ikut membantu membangun ini ya Pak ya insya Allah tadi jariah ya Pak ya muka-muka 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 daripada mubadir seperti ini mubadir ya jadi kita gunakan untuk tempat sholat yang satu satunya tetap kita manfaatkan seperti itu tapi diuripi ini dan ini bisa untuk tempat duduk ini teman-teman luar biasa daripada seperti ini Masya Allah enggak kandung ya bukan karena apa sih ya ini fasilitas umum dananya besar bangunannya megah tapi tidak tidak bermanfaat tidak manfaat sama sekali bahkan rusak tapi kalau ini nanti di dihidupkan diuripi Pak mungkin fasilitas ini benar-benar digunakan oleh teman-teman kita yang ada di perapatan Pak ya jelas pedagang maupun pembeli ya Pak ya yang ada di perapatan Masya Allah memang kalau dulu tetap disini itu dari teman-teman watu-wagung sendiri belum ada air di watu-wagung ini ini dulu ada Pak Ugi kalau ada risaknya Pak Ugi terus selalu Pak Ugi sekarang Pak Ugi enggak ada Bu Enning sih tanda pisalah dan semoga tetap menjadi amal jaya bagi Pak Ugi dan harapan saya teman-teman tetap harapan saya mungkin harapan Pak Joyo tempat ini di di Benakno Cik Isa di Gunakno di Benakno Cik Isa di Gunakno biar lebih bermanfaat yang satu tetap sebagai tempat mandi atau tempat lain-lain yang satu untuk tempat ibadah atau sholat enggak bersinta sampai kata Melayu kayak enggak 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 mantan mungkin ada sesuatu yang perlu jenengan garis bawah atau perlu disampaikan yang perlu kita sampaikan air yang disini harus dihidupkan kembali seperti dulu jadi karena sekarang sudah ada aliran dari pipa ambilkan dari pipa minta saja harus kasih lampu apa bu kasih lampu benar-benar benar-benar itu dulu masih ada Pak Ubi enggak pernah seperti ini enggak 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 benar-benar sudah tidak ada yang ngopeni ada rumah di sini enggak mau tahu padahal juga digunakan ini yang kurang tingkat kepedulian enggak ada kepedulian untuk menghidupkan aset-aset yang enggak 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 kersani kersani nanti nanti ada acara mungkin kejabakti dari teman-teman yang ada di perempatan ya sekaligus biar dibantu dari pihak desa biar menjadi PR juga bagi desa enggak benar-benar baik penjual pembeli benar-benar benar-benar ternyata sama usulannya Pak apa Jaya sama Ibu Sinta semoga benar-benar video ini disaksikan dilihat diperhatikan oleh pihak terkait terutama pihak desa Pak Ibu Sinta semoga video ini bermanfaat semoga bermanfaat amin 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 insyaallah amin benar-benar benar-benar jadi PR-nya di sini banyak lampu nguripi banyu tempat untuk musola atap gemun matur semoga semoga video ini bermanfaat sekali lagi semoga video ini menjadi inspirasi bermanfaat bagi kita semua khususnya warga Watuagung Pak Jaya terima kasih Ibu Sinta terima kasih Undersiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh